Sampai jumpa di video selanjutnya Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Widya Mahargadewi Umur 10 tahun, anak petani kopi yang berada di Dosun Soekorjo RT12 RW6 Desa Sri Mulya, Kecamatan Dampit, Kabupaten Melang Di kesempatan ini saya ingin memperkenalkan tanaman kopi yang berada di desa kami Yang kebanyakan kopi jenis robusta, jadi tidak seperti ini Di desa kami memang ketinggiannya 500 sampai 800 meter dari permukaan laut Memang cocok untuk ditanami kopi jenis robusta pemirsa Menjadi petani kopi, sukanya Ternyata kopi berbeda dengan buah-buahan yang lain Kopi disimpan bertahun-tahun tidak akan membusuk Kalau penyimpanannya baik Dan makin lama rasa kopi makin enak Di keluarga kami juga selalu menyimpan kopi untuk dijual sedikit-sedikit sesuai kebutuhan sehari-hari Dan cara perawatannya mudah pemirsa Menjadi petani kopi, dukanya faktor cuaca Kalau pas lagi hujan terus menerus, kopi kami selalu rontok Dan hasil panen kami tidak maksimal Otomatis penghasilan kami sangat menurun Belum lagi masalah harga, selalu naik turun tidak ada kepastian Kalau dihitung-hitung tidak cukup untuk perawatan kebun itu sendiri dan kehidupan keluarga kami Dan harapan kami buat pemerintah support dan dukung petani kopi Agar petani kopi tidak beralih ke tanaman yang lain Karena di daerah kami sudah banyak petani kopi yang beralih fungsi lahan Sebab apa? Sebab kopi tidak mencukupi untuk biaya, makan, listrik, sekolah, dan lain-lain Nah ini yang terakhir, kami mempunyai produk kopi green bean Yang pasca panennya tidak asalan Kami memilih yang merah saja Jadi petiknya tidak asalan Jadi kami hanya memetik kopi yang merah saja, yang hijau kuning ditinggal Meski sudah merah, kami tetap melaksanakan seleksi Yang merah segar baru kami ambil Saya punya beberapa proses rasa pemirsa Ada honey process, ada semi wash, ada full wash, ada natural, dan wine Dijamin mantap lah, tinggal pilih yang mana Saya juga punya produk kopi yang sudah menjadi bubuk pemirsa Bubuk kami saya namakan kopi tuji Yang artinya pitusici, dalam bahasa indonesianya 71 Kok pitusici, kok tidak nama lain Ada ceritanya pemirsa Di daerah kami memang kebanyakan kopi robusta yang berjenis 71 Jadi saya namainya, bahasa jawanya, kopi tuji Nah sekian dulu ya pemirsa Oh ya, kalau ingin tahu cara proses kopi kami Mampir aja di ig at kopi tuji 71 Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang pas, kurang sopan Mohon kritikan dari pemirsa Sekian dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!